Hi, I'm back again with Al-Sum. Tapi anak-anak tuh yang jorok. Kenapa? Kenapa? Kenapa kaya jorok? Bisa. Ini kecil-kecil biar kamu lagi gitu. Hai, Kak! Krista! Hai, guys. Bentar ya. Pemikin mempromos. Hai, Kalix. Hai, everyone. Sekarang kita lagi live. Mana kalian? Sekarang kita lagi live. Krista Bajos. Kapit 2012. Hai, Kaliski. Terima kasih. I want you. I want you. Terima kasih. Sekarang kita ketemu sama Anyo Club lagi kan? Iya, nanti kan di vlog sini. Nanti dia masuk ke hampir. Kayak, ayo ngasih ya? Saran, hyo. Mian, hyo. Mian, hyo. Ano ngasih ya? Saran, hyo. Hai, kakit fan. Hai, kakit fan. Hanya, nanti. Cuman kalo kalian udah join, kalian komen. Ya. Apsen, absen. Dan jangan lupa nanti... 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 Nanti kita pojok kanan. Nanti... Nanti kita pojok kanan. Nanti kita pojok kanan. Nanti kita pojok kanan. Nanti kita pojok kanan. Kita mau ngapain hari ini, kak? Ayu, kenat. Dan kita mau melakukan sesuatu aktivitas yang fun lagi. Lebih fun daripada tadi. Jadi sekarang belajar lagi. Iya. Makasih kekot sih. Tapi kita tunggu sampai banyakan lagi. Iya. Kita perkenalan lagi dong. Perkenalan lagi. Kan lagi baru lagi. Kita perkenalan lagi. Oke. Kita sampai rame. Sampai rame. Baru kita perkenalan dan memulai aktivitas hari ini. Seru banget. Sampai 100 orang ya. Kita perkenalan. Iya. Baru nanti kita mulai. Jangan lupa live nya di share ke grup jual beli musang boleh. By the way siapa tadi yang nonton live aku sama Ura tadi? Iya. Coba komen siapa yang nonton? Siapa yang nonton? Siapa yang nonton? Kalian tau gak kita lagi ada dimana? Mungkin ada yang belum tau nih. Kita lagi ada dimana, Rin? Kita lagi ada di East Adventure Summit 2024. Betul. Kita sekarang lagi di botnya IGN. Dan sekarang kita lagi live. Seperti yang kalian bisa lihat sekarang. Kita kepalang semua. Betul. Kita menjadi pewarna wakilan dari bot ADN. Betul. Dan live bareng kalian hari ini. Betulnya kita perkenalan dulu kali ya. Boleh. Apa? Tunggu sampai 100 orang. Banyak sampai 100 orang. Oke. Mana nih temen-temen yang lain. Coba. Bagaimana? Itu. Ini. Ini. Ini tuh kayak private event gitu. Ya private event. Invite only event. Betul. Sampai aku dong. Hai. Udah 100. Udah 100. Baiklah. Halo semuanya. Perkenalkan. Kami dari. Aku Nat. Aku Rin. Oke. Kita lagi ada di bot. Ya ini. Botnya IDN. Sekarang kita live. Dan kita bakal melakukan aktivitas. Kira-kira kita bakal melakukan aktivitas apa tuh? Ini aktivitas yang kayaknya bukan Kak Nat banget deh. Iya. Iya. Kenapa tuh? Bukan kamu banget kan? Karena aku tuh ada bad habit guys. Bad habit aku tuh. Kenapa ada bellboy yang begini sih? Kayak mau nikahan. Jadi. Oh itu artinya udah mau masuk kali ya? Ayo masuk. Jadi. Jadi. Kayak jualan es ya? Bang bang ngapain deh bang. Pantolnya satu. Kayak jualan es. 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 Coba komen kalian mau gak kita nyanyi. Iya mau gak? Cepetan komen dulu. Dan jangan lupa kasih gif ke pocokan dan juga dong. Iya. Betul. Kalian bisa kasih gif ke kita. Berna dia. Wih. Satu bulan. Gue yakin pasti. Gak bisa kasih gif. Berna dia nangis nangis nih Tani. Iya. Nggak pernah. Mau nyanyi. Tahu-tahu gak? Ayo. Fine. Berhenti. Wih. Terima kasih gif cek. Kira-kira. Kutop ini putar hari lupa mau. Sama-sama ya. Sama-sama ya. Sama-sama ya. Berhenti mendengar. Sekelilingmu yang aku ingin kamu dengar. Apa isi hatimu berhenti melihat kekuranganku. Kukan terima segala yang ada pada dirimu. I love you. Love you. Yeay. Aku tuh bad habitnya tuh suka kalo misalkan lagi bubup atau lagi gak sadar. Biasanya tuh aku suka begini-gini guys. Iya. Dan gigitin. Sampai kayak dia tuh udah ditegur sama semua manajer dan semua member. Tapi masih tetap sama. Semua orang sih. Iya. Orangtua aku, saudara aku, adik aku semuanya tuh udah berlaku. Tapi aku tuh sampe ke dokter guys. Terus dokter menyarankan untuk memakai kuku palsu dan nail polish. Jadi hari ini kegiatan kita sambil live kita mau memakai nail polish. Kita mau nail art ya. Aku baru pertama kali denger lagunya. Wih jangan lupa buat didengarnya lagunya judulnya Tarumit. Ada di semua platform musik kesayangan kalian. Jadi jangan lupa di cek. Sampai bolong. Engga sampe bolong. Sampai berdarah. Iya. Aku tuh waktu itu berhenti sampai berdarah. Karena kayak ini sebenernya gak baik sih. Kalian jangan dicontoh ya. Top Gifter dapet kuku. Engga dong. Sabar. Sangan kita dipotong. Kasih ke mereka. Iya. Kayu. Seperti ini. Kayu. Seperti ini tidak dapet. Oke. Hari ini udah masih rakyat. Dapet sesuatu. Seriusan. Bakal ada top Gifter dapet sesuatu. Jadi jangan lupa. Tapi ini seriusan. Iya. Parah banget. Itu mainan buat bersama tau. By the way. Oke. Kita mau sambil baca pertanyaan. Atau gimana nih? Lagi. Wih gak tau saya. Oh iya. Kita ini doang sambil nanya. Oh iya ini doang. Oke. Kalian bisa. Kita buka QnA ya. Asih. Kita buka. Kita buka QnA. Jadi kalian jangan lupa buat komen-komen. Nanti kita bakal jawab. Dan kita bakal sambil. Sambil nail art. Betul. Serius sekali. Kita suka Gon. Kura Pika sama Kilwa. Or tiga-tiganya. Tiga-tiganya. Karena tiga-tiga itu gak bisa dipisahkan. Kura Pika itu emang trio. Kura Pika siapanya? Kura Pika siapanya? Kura Pika itu. Pika-pikachu. Pika-pika-pika-pika. Pika-pika. Pika-pika. Mulai nih guys. Pika. Pika. Apa kita ngomong bahasa Inggris? Biar orang ngertinya. Buen-buen. Buat-buat. Buat-buat. Jangan ini setiap. Orang kabur kayaknya. Ke sini. Step pertama ada lagi hal. Step pertama. Jangan lupa kasih kita gift deh. Kalian bisa ngasih kita gift di box warna merah. Di sebelah kanan. Wajah bawah. Kalian bisa gift kita. Berbagai macam gift. Jadi kalian jangan lupa ya. Betul sekali. Oke. Mulai dari apa nih? Alkohol pen. Alkohol pen tuh bikin pen-pen-pen gitu. Beda. Kok bellboy yang gak ada lagi ya? Katanya tadi berisi. Oh iya. Tadi kan pengen-pengin maksudnya. Kita bersihin. Eh kamu nanti sakit gak sih? Sakit sih. Udah kayaknya mau sedih. Betulnya disini tuh bukan cuma ada orang Indonesia juga guys. Ada orang. Berbagai macam negara. Ada orang mulai. Ada orang. Cocok banget tuh kita ngobrol sama perki. Cocok banget. Kita kalau misalkan ada mereka. Kita ser-seri. Seri. Seri. Pat. 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 Pasti perhaban-perja banget. Iya. Ya boong. Ah gak bisa nih guys. Gak bisa nih guys. Guys, kita nak coba normal ya. Alkohol tuh boa ne. Alkohol. Senaradadadada. Chu. Anak-cenado. Acu! Nanak-aciu. Kan alcbeitul. Ah iya. Cocok life inggris. Iya cocok di sabert kabur. cocok diambil security Surikiti dari tadi ya aku tuh ngeliat Surikiti ngeliat Surikiti tuh ngomongin Surikiti sama tadi kita nanya sama Surikiti mau liat pesawat gak mau? aku patutin dari tadi aku gak ada, aku gini gini aku udah selesai bersihin sekarang eh kok kotor ya? mau liat pesawat gak? mau banget aku lebih mau liat kamu di video show asik aku mau pake base coat dulu ya guys base coat itu temennya siapanya Travis Travis Scott jadi Carrie Jenner jadinya gitu aku mau tewek aku mau tewek doang tuh base coat itu jangan gitu enci dia gesek 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 emang gak nanti harus ketemu tangan gesek itu kan gini nih iya kan kayak gesek-gesek tangan tembok-tok banget hahaha bang lapar bang ini base coat ini base coatnya harus dipakaiin lampu gak sih? hahaha hah? iya ada lampu ada lampu nih ada lampu nih lampu kakak, kakak lampunya dimana ya? ini harus pake lampu ya iya thank you kakak wih thank you kenapa bye bye thank you kakak kakak ini harus pake lampu ya bisa kayaknya lain kali kita kalo levi siang aja ya iya bacor nih kalo siangnya nih ini harus dilampuin dulu gak usah itu aja ah nanti gak bakal kering kering kalian gini-ginin aja ini soalnya gel gini-ginin aja gapapa time is everything everything is time it's all about time yes 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 wuhuu gitu guys ditiup ditiup gak bisa coy tapi bau ya bau gel iya ini dia gak bakal kering kalo gak pake lampu oke oke wih 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 gini naikin kak Taichan gimana cara bacanya gimana? Taichan Taichan kak Taichan kan kita suka banget sama Taichan ya? betul tapi aja Taichan kulit ya iya we love Taichan kulit try 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 oh Tice 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 man orang bunda iya Tice 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 iya Tice aku bakal panggil kamu kak Taichan tapi emang kenapa sih kak Taichan itu kan panggilan sayang ya? padahal ya makan es krim iya ceket es krim please kecil banget kamu pedukur halo kaget ada kaget lagi men nah ini kiri kamu pake apa tadi ya? ini base coat harus pake base coat ini harus gini gini iya 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 biar nempel ya? iya iya hi aku gak pernah nail art kok itu ada mister-mister kan? aku tuh udah yang hahaha dong kan bener oh iya kita kan disini kan sebagai orang oh iya sebagai orang iya lu makin gesek tuh kan itu kan panggilan sayang kak Deb iya ya kan kan dikirin yang aja ya kak dikirin yang kak oh iya gak apa-apa oke oke jangan lupa buat gifnya ada pojok kanan semuanya pemirsa jangan lupa ditanya-tanya ya karena kita bakal nanya-nanya eh kebalik karena kalian bakal nanya-nanya iya iya kan aja iya kan aja iya kan aja jawab dulu kamu gak apa-apa gak dipanggil taycan iya nanti kamu sakit hati nih iya karena nanti aku lain ke kamu iya soalnya dia paling jambutnya kerasnya itu gak bakal habisnya kalau dikit-jambut harus pake lampu langsung pake ininya aja gak sih sama aja nak aku oleh ke kamu eh oleh saja mau kayak lampu belakang gak usul guys lampunya harus lampu rindamang nasi padang belum belum aku pengen banget makan nasi padang lagi guys kalau bisa aku makan nasi padang setiap saat setiap detik aku gak suka makan nasi padang tapi iya guys aku ada cerita waktu itu kan kita baru pulang schedule kita udah capek banget lah dalam pergurutan terus kita kayak ke tempat nasi padang kan terus kita semua makan nasi padang nih tapi dia sendiri nyebrak galat dan beli baso sendirian guys kayak itu dedication banget kayak suri aku gak suka kan aku juga tidak mau merepotkan kan karena kayak mereka tuh udah BE banget gitu loh kayak nasi padang aja nasi padang aja aku kayak tidak mau merebut kebahagiaan mereka memakan nasi padang ya jadi kayak yaudah deh aku makan baso karena tuh aku kurang suka karena kayak nasinya banyak banget guys aku gak bisa makan banyak-banyak nasi oh gitu lagi diet lagi diet aku emang dari berapa ya? dari tahun lalu tuh aku sekarang makan nasinya dikit sekarang dari tahun lalu makan nasinya dikit cuma masih makan nasi aku makan even last part bed kita ini aja sih warteg dit iya betul warteg dit oh gitu beneran oh gitu rat iya kenapa ya coba dong kalian nanya-nanya nanti kalian kasih gitu juga sama kita ya iya karena top 10 hari ini pas malah dikasih hadiah sama kakak Iden iya sama kak Iden iya sama kak Iden oh gitu iya terbaikannya kak Taycan kapan mini show minggu ini? minggu ini tanggal empat minggu ini tanggal empat mantap mantap jiwa mantap minggu ini kan kak iya mantep kak mantep kak mantep kak Taycan mantep kak Taycan tadi juga kayak begini oh tadi gini orang ngomong tapi gak apaan mantep kak Taycan mantep tapi katanya dia gak ada di hot seat tau parah banget kenapa? parah banget makasih kak Taycan mereka kayaknya pada takut kita ajak main game gak sih? iya padahal mah padahal mah gak apa-apa ya makasih kak Taycan gak dapet hot seat yaudah gak apa-apa reguler gak apa-apa tapi beli 510 tiket tapi beli bawah satu kantor tusu sama kita makasih kak Taycan makasih kak Taycan ini mini banget guys tapi kamu suka Taycan beneran gak sih kak Taycan? iya kamu suka Taycan gak? iya 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 tapi kamu suka Taycan juga gak? enggak banget aku suka banget apalagi Taycan kulit kayak hmmm apiknya memang hmmm kenyang aku suka banget kayak yuk asani kamu bisa tanya kak itu tau kak Taycan ke art makeup girls kayak bisa gak kalo ditambah min iya aku top guitar min gitu gitu guys gitu guys jadi kalian jangan lupa kasih gitu-gitu yang banyak iya 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 makanya thank you Kak Shanshan iya Kak Shanshan Taichan sama Kak Ike Shantung bertigaan lo yang lain kan, yang lain Kak, lihat dimana Kak Shani tuh? ini di saya tuh kan kita latihan kemarin oh iya kemarin kita latihan iya terus Kak Shani lagi sibuk dengan kerjaan Gak liat aku sih Parah banget ga nonton pas Shetri Kenapa sih ga nonton? Cuk tau Boleh ya ga nonton ga nonton? Gak boleh Gak boleh By the way kalian yang pengen nanya dan masih bingung Kalian bisa komen di bawah Mau nanya apa aja Udah pulang ke rumah Udah pulang yang kejauh itu ya kaya Kita ramah kok guys Jogja, Surabaya Ada SS nya Warnanya lucu banget Tapi ini ga bisa kering guys Kalo ga pake ini Oh my god Gak sadar akunya Gak sadar katanya Ya gapapa kalo kamu di Maafkan Asal kamu nonton mini show nanti Kasaran mah Harus terlalu nonton ituan ya Iya Mini show Harus banget Giatz 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 Jadi ga paham nonton Betul Mereka pulang besok jadi ga paham nonton Parah banget Ada telepon kak Oke Ini berapa ya? Berapa ya? Berapa ya? Oke Gak bisa ada acara ngampus Kenapa sih ga bisa ngampus ya? Eh parah banget Metang-metang kamu ga pernah Hehehe Gak gitu ya? Gak gitu loh guys Gak gitu Ya Jangan loat Sudah bentar lagi tuh bakal selesai guys live nya Jadi kalian Jangan lupa kan sih kita give yang banyak Iya Gak selesai-selesai nih dari tadi Gitu-gitu Belum Ya Sen-sen jajinya key time Nah Kan semen itu harus kita ya Kak Jangan jauh-jauh kakak Sen-sen sama kak Kak Dilbar Kak-kak yang lain semuanya Iya yang berbaik hati dan tidak sombongin Jangan jauh-jauh 5-5-5 kan maksudnya Iya harus 5-5-5 Terus kan kita ada 3 sesi 1 sesi 5 Sesi 2 5 Sesi 3 5 Sesi 4 5 5-5 guys Karena kalo 5-5 Nih sayang Iya Kita yang besok udah yang bener ya kak Sen-senya Awasnya enggak Ya awas aja kita tandain kak Sen-senya Aku malu tidak berani Ih gak berani nanti aku samperin Sumpah Iya Ngapain sih malu di depan kita Kita aja malu-maluin Iya Mana nih Iya Wow Wow Kitab samaran seru banget Iya emang harus kitab sama aku Samaran juga seru banget Iya Seru banget Pernah-pernah tuh ya kakang Sarah Kau gak pernah lagi kitab emang Aku juga gak pernah kitab emang Aku juga gak pernah kitab emang Parah banget ya Pernah banget ya First as a feather Picture Thank you guys Sen-sen Set me together Gak usahane Gak usahane Gak usahane Gak usahane boleh nyamperin deh Oke baiklah Kita tunggu ya semperannya ya Iya Gak usahane Ya Kepak usahane Makasih kak sani Weee kak sani terima kasih banyak lho Sapa aku mana Aika What's up Apa kabar semuanya Apa ini dadi I'm girl I'm girl Siapa lagi ada di kibbike last is oh is oh is aku tulisnya last is aku tulisnya iya last is sama begitu guys kapan live kak? ini lagi live tadi udah diganti sama kak ayo guys pernah kan key time? iya pernah cuman kan udah jarang kan kan itu setiap bulan kan? setiap bulan, betul setiap bulan, biasanya tuh di akhir bulan guys di akhir bulan tuh kita bakalan ada key time sampe parah banget, emang iya aku tau itu east blue, eh jangan dong one piece sayangnya aku tau ini gak dateng ke EMS, coba dateng aku kalen, emang emang harus dateng nanti dateng lagi ya baik itu guys tanggal 2 kita bakalan ada event gimana tuh? tanggal 2 kita bakalan ada event di kota casa blanca kota casa blanca dan itu tuh eventnya free guys free htm, jadi jangan lupa buat dateng dan berkucur ke kita terus juga hari sabtu itu kita ada acara lagi tanggal 3 kita ada acara di tanah abang guys betul, acaranya acara all regional betul, kita bakal tampil disana dan jangan lupa hari minggunya tanggal 4 seperti biasa kita bakal ada mini show di lote ice bala sampai 4 jadi tiket reguler masih ada ya? masih ada, kalo hosilnya puji tuan sudah habis regulernya masih ada, jadi jangan lupa dibeli karena kita bakal show disana jadi tanggal 2, 3 dan 4 kita bakal ada perform tiga kali tuh guys berturut-turut kita perform masa kalian ga mau nonton sih? betul jadi lagu-lagu kita menempel di otak kalian tuh turutnya kepengen banget ketemu kalian, tapi saya ga jauh luar kalo kayak gitu, ada yang namanya key time keytua keytua quality time iya, apa itu? mid-end iya, jadi kalian nanti video call sama kita lewat discord dan itu selalu diadain tiap akhir bulan betul, dan itu ada beberapa sesi per sesi kalian cuma bisa beli 5 tiket maksimal tapi per sesi selanjutnya kalian juga bisa beli 5 tiket lagi jadi per sesi bisa beli 5 tiket cara beli key time gimana? ada di twitternya upgirls biasanya setiap member pasti upload guys di story atau di twitternya ada di pendaftarannya betul 2 tiket kurang betul banget ke bawah sebenaran kurang nanti kamu jangan lupa mini show lagi ya iya, 1 tiket tuh 1 menit guys betul, 5 tiket berarti 5 menit kalo misalkan 2 sesi 5 menit 5 menit, 10 menit kita makin lama iya, jadi best friend best team cara mini show gimana? nah mini show juga betul guys mini show itu beli 3 tiket bisa di x upgirls guys jadi biasanya tuh miminnya admin upgirls selalu upload di x duluan nih abis itu upload di story dan abis itu setiap member pasti ngepromosi itu storynya masing-masing jadi kalian kalo follow sosial medianya member upgirls itu maling gak banget ketinggalan kok yang bilang ketinggalan yang bilang gak ke brusel aku berusaha, eh itu bohong oh gitu betul si finis show takut disuruh jadi kurva pandang enggak kak Fawaz sumpah seriusan kemarin kan masih jadi apa kamu karen tuh gaya awai terus next kemarin tuh dia keytime sama aku terus katanya kurva pandang ngapain yaudah nih terserah kamu mau gaya apa kak Fawaz iya terserah pengen ini minisur cuman jauh emang rumah kamu dimana? iya rumah kamu dimana? jadi senda kita iya oi mau nanya sesuatu ke kalian boleh gak? iya cuman nanya gak cepetan ini lagi buku saya gak lihat sesuatu tanya jawab nih ya kita ambil bersih-bersih siang nantri siang kagesuan siang kagesuan hiiii iya 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 i live streaming maaf guys ini udah live streaming nanti doain aja semoga ada kesempatan buat live streaming karena seru gak sih jadi yang jauh-jauh juga bisa nantan mini show biar gak heboh karena menurut aku tuh keseruan mini show tuh bukan cuma perform doang tapi dari MC kita kadang MC kita tuh bener-bener ngakak ketawa brutal gitu loh walaupun kadang kitanya doang yang ketawa penantannya tapi keseru banget kadang kita masukin insya joksita ya cuma kan gak semua yang ngerti jadi kita harus jelasin lagi terus apalagi sekarang tapi di show biasanya kita main games iya, game saya itu juga seru banget dan asik banget dan gak ada kecurangan cuma sekali UTE lucu banget UTE biasanya tuh yang mau cuman itu UTE siapa lagi UTE yang jadi ceng-cengan tuh UTE iya, kita ceng-cengan dan dia kadang aduh itu kebanggaan aku ya kadang jendro ceng-ceng-ceng-ceng-bong kapan perform lagi? nih, kita bakal perform tanggal 2, 3 dan 4 tanggal 2 kita bakal perform di kontal tabangka tanggal 3 kita bakal perform di tanabang dan tanggal 4 kita bakal perform di tempat biasa kita lote ice palace, lote 4 mini show nut sepatu lepas semuanya sepatunya lepas tapi tuh bener-bener aku tuh selama pang manggung baru kemarin itu kok bisa menek-kena kaki aku lagi aku tadinya mau aku mau lempar kesana tapi kamu lempar kesini jadi tuh apa namanya awalnya tuh ditanya ke mutiara mutiara doang kan tapi tuh mutiara aja aku jepitannya aku kasih ke orang jadi kayak mereka lebih membutuhkan gitu loh jadi aku kasih kan ternyata aku yang paling membutuhkannya iya guys tapi sekarang kita udah jago kok guys menahan sepatu itu biar tidak jatuh iya ke jawa timur kapan nih? doain aja biar upgills bisa carousel mini show iya biasanya kita tuh ada tour namanya carousel guys kemarin tuh kita carousel ke Bandung betul itu tuh kayak mini show cuman di kota-kota lain denuh semoga doakan aja sebentar lagi kita bisa bikin show ke kota-kota lain ambil tour asik bisa-bisa sepatu lalu pas mau ketawa gak enak sedusannya aku tuh bahkan ketawa sama ambil kayak gitu tapi sih pas susah banget saya nahan ketawa aku juga pas pas minggu kemarinnya pas sepatu aku lepas aku kayak gak mau sendiri gitu loh aku pun terkaget gitu loh kayak gitu loh kayak canggung loh padahal mau kayak so cakep gitu kayak gitu cool cool kagak gitu ke Bekasi kapan nih kita udah pernah ke Bekasi loh oke baiklah terima kasih buat semuanya yang udah menonton live kita hari ini semoga kalian seru-seruan ya bari kita tadi betul terima kasih buat semua yang kasih gift terima kasih juga yang udah komen-komen terima kasih yang udah mau ngulangin waktu buat aku dan Rin untuk hari ini jangan lupa jaga kesehatannya jangan lupa juga buat datang ke tanggal 2 di kokas tanggal 3 dimana? dan tengah 4 dan tengah 4 seperti biasa mini show di Ice Palace di Lonten oke gitu bakal baca 3 nomi per hari yang sekarang yang ketiga ada empat terima kasih makan saya Terimakasih terimakasih info tei tem Press semukset Tidak, Tidak, Tidak Hai guys, kembali lagi Kembali lagi bersama Kita nge-prank guys, itu tadi nge-prank Betul, kayak Ada miskop sedikit ya Kita bakal kembali kalian Masih setengah jam lagi Tapi kalian belum pernah nonton Sampai ya Maksudnya foto sama mereka, saya dihujat ya Oh, ngomong mereka Gak apa-apa Khaishan Khailham Ini temen-temen yang lain Maaf ya, tadi kita Kita nge-print dong sih sebenernya Khaishan Kha Khaishan Khailham Khaishan Kita ada miskop Jadi mohon maaf sekali Tapi ini sekarang bakal live lagi Sampai ke-2 Betul Silahkan menebani kalian Setengah jam Masih semangat ke kalian gak? Semangat Semangat Makasih Gila deal bersikat pada Skop Komodo Makasih Gila Pembukaan sekarang teti 2 Pembukaan sesi 2 ke 5 2 ke 4 2 ke 5 Cukup Komodo Ada Kak Auliak Hai Kak Auliak Si Wirralodrafen Eh kita juga baru ada Ituan Tampil tengah waktu dulu di Wirralodrafen Betul, disirup pun guys Tuh Life and Core Betul Ini Life and Core Oh iya tambahan Betul Apakah ini lagi Oke Kita bakal baca lagi Tapi ada beberapa pertanyaan sebenernya baru dibaca Beti yang masih dirong-rong Kita baca ya Apa 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 perbedaan Perasaannya saat konser mini show Anniversary jadi guestan di festival Boleh Sebenernya tuh beda-beda semua sih guys Fibesnya beda guys Sumpah Kalo konser mini show Eh, kalo konser itu Kalo mini show Kalo mini show itu Karena sudah menjadi sebuah Kegiatan Rotinitas Jadi kayak Lebih bawa fun gitu loh Bawa enjoy Ada pressure sih tetep ada Cuma gak se-pressure kalo misalkan And Tampil di festival Kalo menurut aku sih PD show udah menjadi kayak Zona nyamannya aku gitu loh Kayak Aku sekarang kalo di PD show Udah perform Buat enjoy aja gitu loh Kayak aku bisa bikin game mixer Mau aku Aku mau Bungkir balikpun itu Kayak oke-oke aja gitu kan Karena Kayak udah berasa rumah sendiri loh Udah berasa rumah sendiri Kayak Oh nih kita tetep biasa Maka nonton ini Kalo buat di Anniversary ya Anniversary Festival Festival tuh Festivalnya tuh Depan lebih banyak Karena Kita dipanggil Pakutnya tuh baru Dan kita tuh dipanggil Untuk pengisian cara itu Jadi kayak kita Festivalnya lebih banyak ya Festivalnya lebih banyak Kayak kira bisa gak ya Ngebawa crowdnya Kira-kira bisa gak ya Seperti ini Kira-kira bisa gak Seperti itu gitu Jadi lebih banyak tantangannya Dari ketimbang dari show Apalagi penonton Festival tuh kan bukan fans kita semuanya ya Jadi kita Harus Gimana ya Bikin mereka Nonton kita Kalo Malaysia kan Mereka dateng kesitu Untuk nonton kita Kalo festival Mereka dateng kesitu Untuk nonton Untuk Geser-geser lain Betul Selalu Lagi penonton itu Rampai banget Kalo anniversary Pressure nya Banyak Pressure banget Soalnya itu Apa Satu kali gak sih Iya Satu kali setahun Iya Buat anniversary Kemudian kesiapannya itu Cukup lama 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 Terus pressure yang di dapet Karena kegiatan itu kita Kalo anniversary Suka Di luar Galar Gitu Konsepnya Konsep-konsepnya Kaya kemarin anniversary Yang kedua Contohnya Itulah Ratu Jaro Ngebawain Sari-nya tradisional Terus kita kebawain Lagu Tradisional juga Terus waktu itu Di Tempat yang baru juga Ya Tempat yang lagi Jadi kayak Pressure Pressure nya tuh Besar Terus Mungkin harapan orang-orang Lama juga besar Jadi itu ditanya sendiri Kaya Oh ayo nih Kita harus ngapain Baik Harus bagus Dari ketiga itu Kalo dilihat gini Yang paling susahnya mana? Anniversary sih Kalo aku Kalo aku Yang paling susah itu Anniversary Kedua festival Kedua festival Kedua Bukan genggap reme ya Bukan Bukan Bindishu tetap menjadi Salah satu pressure Cuma ini lebih ke Enjoy and fun Iya Okay Ini udah Ini udah Ini udah Ini udah Oh ini nih Last few weeks Last few months Last few months Last few months Pernah kepikiran Buat selihara ayam gak? Soalnya ayam Polikin lah video Aku tau ini dari siapa? Anggaan Ini dari Ini Cari kagasi guys Wah Buat selesai Ini Lain Bukan Tapi Aku Pernahapain Pihara ayam Aku Baru 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 Kalau misalkan bisa request kalian mempunyai next single yang kayak gimana? Entah dari genre musiknya, tema liriknya, atau varianya gitu. Aku sih pengennya Updraft bikin lagu belet. Lagu belet... Kalau kamu pengen lagu Updraft yang kayak gimana nih next singlenya? Aku lebih pengen fun sih. Fun. Karena aku nggak suka lagu yang fun. Kenapa lagi gue dinariin ya? Karena bener aku kalau misalkan lagu yang fun itu lalu enak untuk dinariin. Kayak lebih energetiknya ya. Aku juga baru mau bilang aku pengen lagu dan coreografinya tuh yang kayak semangat. Kemarin tuh pas kita dapet coreo Citar Majaku tuh happy banget. Karena itu banyak loncat-loncatnya. Walaupun memang capek banget. Memang capek banget. Cuman happy banget. Karena kita bisa menyalurkan energi gitu loh aku menempat. Soalnya kan kalau rasa ini tuh kita kayak... So... Apa ya? Apa ya namanya? So... Anggun! Anggun! Kita membawa rasa kaleg gitu ke kalian. Tapi aku suka banget dibawain... Rasa energi ke kalian. Hariku berlatih sama... Tar-manjang. Tar-manjang aja. Lagu lebih pilih. Lagu lebih pilih. Bukan lagu lebih pilih. Iya. Begitu. Aika Toe. Kalau buat gendernya musik, kamu pengen eksplore musik apa nih? Oh, oke. Iya. Tapi kayaknya kita bikin next lagu. Kayak moving on lagi. Terugas lagi. Iya. Tapi itu sangat-sangat dramatis. Iya. Ada dramanya guys di dalam. Iya. Theatrical. Theatrical. Ini gak sebarangan gitu loh. Galista. Kita tuh harus... Kalo... Dari lagu-lagu kita yang biasanya tuh kayak... Kita harus senyum. Harus senyum. Iya. Harus anggun. Tapi kalau di lagu itu kita bener-bener gak boleh senyum sama sekali sebenarnya. Iya. Kita gak boleh senyum. Pokoknya harus galak. Terus kayak mau makan orang pokoknya. Iya. Aku pun di awal-awal moving on tuh aku selalu domilin. Karena aku selalu senyum. Kayak... Apa menjelanya? Padahal kan sudah boleh seperti itu sebenarnya. Walaupun sampai sekarang kadang masih tetap senyum. Kecolongan. Cuma ya maafin ya. Senyumnya dibikin jahat aja kayak... Iya kayak... I feel smile kan. Asik. Sita remajamu udah paling the best kalo aku. Iya. Pokoknya the best. Siapa di upstairs yang paling jago makan? Kamu. Iya. Not that's it ya. Hai. Semuanya jago makan guys sebenarnya guys. Sebenarnya kita makannya tuh banyak banget tau guys. Kita semua imbin sampe naura sekali tuh guys. Semuanya anak aku tuh bener-bener gak kalo liat makan tuh udah selat surga guys. Iya. Kalian liat kak Ura yang salah... Langsung menyerem. Apalagi kemarin pas ulang tahunnya Ute ini FYI ya guys. Pas ulang tahunnya Ute itu Ute bawa di Instagram guys. Pas mini show. Itu pas kita turun selesai show. Lu langsung kayak menjari dulu gitu loh. Sebenarnya. Dan pokoknya kayak langsung kayak... Kita kan langsung berbaris gitu loh kayak langsung. Boleh dibuka ga? Namunnya mau ya. Ya makan ada, makan ada apa. Itulah. Gila. 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 Gila kalo misalkan tidak ada peraturan diet. Atau belum jaga badan. Gila. Gila. Beleber-beleber guys. Jadi kita harus jaga badan juga sih. Gimana rasanya jadi anggota ideal group dan apa? Udah. Dan apa udah ngelaruh ke perkepangan pribadi dan kasi keput? Kalo untuk diri aku sendiri sih, dengan aku masuk UpGirls itu udah menjadi pengembangan diri yang paling besar dalam doang US Asi Karena kayak disini tuh aku bener-bener jadi orang yang beda dari aku yang sebelumnya Gini loh aku disini belajar disiplin, aku belajar gimana cara public speaking Misalnya aku dapet temen-temen yang baik, yang satu tujuan itu sama aku, jadi aku merasa aku lebih baik disini Menjadi lebih, kalo aku sih juga, tapi aku emang aku masih berusaha untuk menjadi lebih baik ya guys Aku tidak berpuas hati disini, disini Karena disitu bukan cuma belajar tentang entertainment doang Kayak bukannya cuma belajar bernyanyi, atau belajar menari, atau belajar entertain orang kayak gimana Kita juga, aku udah dibeli gue balik lagi ya Paling utamanya itu kita belajar itu Bener banget, kita belajar itu bener-bener dari sikap dasar Yang mungkin gak semua orang lakukan walaupun itu desa Tapi disini kan harus dilakukan gitu Mungkin kayak belajar banyak banget guys Cara menghargain waktu Cara belajar buat sopan Cara belajar buat sabar Bagaimana dia marah yang baik dan bener seperti apa Oh gitu, apa aku tahu cara belajar? Aku tahu, dalam namanya bisa ya Bagaimana begitu Supaya Belajar buat bisa lebih terbuka lagi sama orang Karena kan disini banyak yang datang Ada keluar juga Kayak sibuk amendo asik Asik Kayak Tetap belajar membuka diri wapus Sebentar itu gak gampang Tetap belajar Isinya belajar disini Banyak banget yang didapetin Bagi juga Buat semua yang mau Masih tangi pintaan pojok kanan ya Iya Oke 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 Guys kalian masih gak berjata Lagu-lagu kalian kan memiliki beberapa tema berbeda Apakah kalian melakukan pendekatan tersendiri Kok setiap pendekatan Oh udah Tidak Tidak Lagi ada pendekatan tiga Oke Oke Enakan rendang atau ayam pokak? Satu 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 Ya aku rendang satu, dua, tiga Rendang Betul Berarti ayamnya tidak enak bukan Tapi rendang juga enak Betul Ranking aku satu rendang dua ayam gula Aku ranking satu rendang yang kedua eh Ayam pertama ayam bakar dua rendang Cuma Bangat tuh bumbu rendangnya pun dicampur pake nasi pun aku harus makan Iya suka enak banget Betul Karena aku isiin olehnya gak boleh Gak boleh Namanya juga fans Fans jadiin Iya Apa salah satu momen yang paling berkesan selama kalian menjadi member Outgrounds di title? Jadi kayaknya aku juga udah pernah Udah jawab ya Tapi pertanyaannya beda Tapi kan belum jawab Aku Kalo dari yang tadi lu Yang lu ini katanya Aku paling berkesan apa ya Tiap kali aku berada di stage tuh Menurut aku berkesan guys Karena Setiap kali perform tuh Ada aja gitu ceritanya beda-beda Jadi selalu berkesan Untuk Apa yang memutuskan Ini udah ya tau Kalian menjadi seorang idol Apelah Apa yang memutuskan kalian untuk menjadi seorang idol Ceritain dong gimana awal kalian bisa jadi idol Kalo aku sih aku emang dari dulu tuh pengen Bikin orang lain Bahagia Liat aku bahagia Soalnya waktu itu guys Aku pernah lagi nonton konser di konser kpop Aku juga sumpah Aku tuh pas nonton konser ini udah ya tau Pas nonton konser kpop Kan aku masih kecil Padahal badan aku Ya pokoknya waktu itu Aku merasa kayak aku gak bisa nafas kan Terus aku ngeliat ke atas stage Dan aku ngeliat orang-orang itu Pada perform dengan So happy gitu loh Jadi pas aku ngeliat mereka Aku ngerasa kayak bisa nafas lagi gitu loh Wah keren banget ya mereka Jadi di saat itu juga aku langsung mikir Aku pengen menjadi orang yang Yang bikin orang lain Kerasa kayak mereka bisa nafas gitu Kayak Ketika mereka ngeliat aku Di atas stage Kalo aku tuh memang dari kecil Aku suka nari Aku suka nyanyi Aku suka Membuat orang ketawa Aku gak senyum-senyum kayak gitu Aku dari kecil aku suka Dan dari kecil juga aku Emang pengen bergerak jemput di New Entity Jadi Pas ada kesempatan Menjadi Idol Ya Ya kenapa gak Terus kayak aku seneng juga Ngebahagiin orang guys Kayak Kalo ngeliat orang seneng tuh Aku juga kayak keseneng gitu Walaupun memang kayak Oh sebenernya aku lagi gak kenapa-napa Tapi ngeliat orang seneng juga Ya perasaannya jadi seneng juga Aku suka itu Aku suka perform Aku suka banget perform Jadi Aku suka Jadi pokoknya sih enak aku suka Prideline gitu Makasih Oke Terny Eh 2 sampai 3 pertanyaan lagi Iya Mungkin lah Banyak sekali Wow Semoga dibaca yang komen Kalian Kalo main gitu ya Pak Wih Cumpah gak Sumpah banget di pertanyaan kayak gini Kamu mau gitu ya Pak Kamu dulu deh Aku ya guys ya Kalo misalkan bisa pilih Aku pengen yang kayak survival gitu Ternyata kayak menyenangkan gitu lah Ya walaupun capek sih sebenernya helat larian Cuma kayak Aku pengennya survival Tapi kalo misalkan di Indonesia Mungkin jarang ya Kalau ya survival aku kayak gitu Mungkin yang gampang aja deh Aku mah Romcom aja Romcom Seru banget Iya romcom kayak Menyenangkan Hai 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 gitu Kalo gak tau apa-apa ya Aku juga Aku pengen romcom guys Tapi kayak Fantasy seru gak sih Iya Tapi aku pengen main horror juga Aku pengen jadi hantu guys Aku pengen kayak Iya aku pengen jadi Kayaknya aku juga Aku deh ikut jadi hantu kayak Kek Bisa bilang Jadi tolong ya Di ituin Kontek ya Ada kontek person di video kita Iya Ntarin mau main horror Kak Nat mau main Iya zombie-zombie ya Aku bisa main apa aja Iya aku suka juga Oke Tapi ya sumpah ya Impin aku jadi orang gila tuh Tapi seru gak sih Kayaknya udah harus di film Udah jadi orang gila Ini bukan orang gila Ini bukan orang gila Ini bukan ya Kayak film Tentang kejiwaan gitu Kalau kayak Apa sih banyak yang kak Dimana journey sampai sekarang Mungkin dari kak Nat dulu ya Soalnya dia kan paling lama nih Di Upgirls Dan mungkin journeynya udah Lumayan panjang Aku masih ada kakak Oke Oke Kalo apa tuh dimana Journey Oke Kalo buat aku pribadi Gose aku Masih di atas Jadi kalo misalkan Yang ini tangga Gose aku tuh Mesti di atas Jadi aku berusaha Buat Mencapai Gose aku yang di atas Jadi Grendinya Seperti yang kalian tau Namanya hidup ya Ada yang naik Ada yang tutus Ada yang stay Oke Jadi Semuanya tetep Disyukurin aja Kalaupun naiknya bersyukur Kalaupun naiknya bersyukur Kalaupun stay bersyukur Kalaupun emang lagi turun Ya Bersyukur aja Harus lebih semangat lagi Buat Mencapai Keatasnya Kalo ini Gimana Ya gitu sama Aku juga Mungkin goals Aku belum tercapai sekarang Jadi Aku akan selalu Berkerja keras Biar bisa dapat Biar bisa dapat Biar bisa dapat Mencapai gold aku Oke Jadi sudah ada pita-pitanya Iya lah Kayaknya misalnya ada pintanya gitu loh Cuma kayak Copot guys Aku mau digentayangin Serem banget Aku ini masih nyambung nih Sampai 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 Jawabannya sih Mirip-mirip gitu loh Keren Kalo kalori capas Aku pengen Upgirls Keluar dekri Aku pengen Award Tour Tadi Itu yang Bigas Iya Sekarang aku pengen Upgirls Tapi dikenal banyak orang dulu Karena sampai sekarang tuh masih banyak kan yang gue kenal sama kita Walaupun memang beberapa sudah kenal Afgros Semua kayak pengen lebih luas lagi pengen tau lagi orang Pengen orang-orang tau kalo Afgros itu bagus Tapi gue cukup tau aja kayak Oh nih Afgros satu-satunya ini loh Atau temen-temen loh gitu Merentai Nah lagi ya Jawab pertanyaan-pertanyaan sama gue Apa sewa satu momen yang paling terkesan selama kalian menjadi member Afgros? Udah pernah juga tadi gue jawab Kamu apa? Kalo aku waktu itu tuh Aku pernah lagi ke daun banget guys Bener-bener ke daun banget Sampai aku udah mikir mau keluar Afgros Ya aku udah Udah bener-bener siap tinggal kayak Pak aku mau aku mulai gitu Waktu itu aku lagi nangis dan Lagi nangis banget di ruangan Dan aku lagi ngeliat HP Tiba-tiba out of nowhere Ada yang nge-tweet nge-tag aku Terima kasih saudara lain di dunia ini Jadi aku langsung kayak Oh my god ternyata masih ada ya orang yang saya Aku yang pengen aku disini Dan aku langsung kayak Tidak sadar gitu loh Kalo aku gak bisa ngelepasin mimpi inti itu Jadi untuk kakak-kakak yang gak komen itu Terima kasih ya Karena aku pasti di Afgros Dan itu juga sebagai tanda Kalo sebuah komen-komen kalian Semua perkataan kalian itu Berpengaruh banget ke kita guys Jadi Mohon gak gabungannya Terima kasih udah bertahan sejauh ini yaa Terima kasih Terima kasih sudah bertahan sejauh ini yaa Terima kasih udah bertahan sejauh ini dyya Terima kasih udah bertahan sejauh ini Sepenuh ke belonya jaduh Ngeruh dari dulu gak mau ya Kalau kita gandih dariiran Seke tadi gue galo gitu Terima kasih kayak mau bersenang-senang Kesau pertanyaan yang kalian sudah jawab Awww Awww Selama mini show Ada gak sih merasaan degdegan Yang gak kaya biasanya Kalo ada diseritain dong Aduh, pertama kali finish show kalau aku Pertama kali finish show Itu tuh kayak masih gak nyangka Akhirnya kita punya show Kita punya show sendiri Bener-bener kayak di tempat yang lebih perlambar Yang di channel Cya Udah bersyukur, cuma sekarang kan Udah tempat yang bener-bener orang Untuk show Untuk show Lebih nyaman juga Terus Deg-degannya tuh bener-bener kayak Sampai mau nangis Emang muntah Nah aku Yang bikin deg-degan Akhir-akhir ini gak sih? Mas kita moving on Adek Itu gak deg-degan sih, kenapa tau Itu bener-bener menahan Untuk tidak terlalu karena Karena guys ya Karena itu sebenern itu moving on itu tidak boleh Tersedong Iya Dan biasanya tuh pas beginian tuh gak ada chat guys Terus suatu hari pas mini show Tidak ada angin, tidak ada apa-apa Tiba-tiba ada kakak-kakak Yang ngechat keras banget Kayak Bahkan berterimakasih Karena kakak udah bersemangat gitu loh Cuma Iya besok-besok mini show semuanya ngechat ya Kemarin juga sepi tau gue yang lainnya Aku mana suka banget tau guys Sama yang ngechat mini show Selalu ngomongin di back saja Parah banget nih si Ibu Bion Nyengir-jir mana Mana lebar banget Astaga Gak boleh Gak boleh bener Halo Aku kalo misalkan di Youtube Aku suka tersentak begitu karena kaget Karena itu emang kadang maksudnya kaya Gitu loh Gak kaget kan Aku kagetan banget Tapi setiap kali aku perform mini show Aku happy sih Happy mini show perform musik Karena aku happy kan Bisa kaya Menjadi Melatih diri Untuk Kontrol emosi Dan kontrol Facial expression Karena kan rata-rata lagu kita kan yang lagu ceria Lagu Gemulai Kan ceria kan beda Gemulai beda Tapi moving on ini bener-bener gender yang beda gitu loh Dari semua lagu-lagu kita yang Ada gitu loh Jadi kaya challenging abis Kalo mau mini show Malah dari gerak Baru takut Oh mini show tuh lagu paling Eh mini show Movie show tuh lagu paling susah Karena daerah choreonya Dari nyanyinya ini Dikik-dikik Dari ekspresinya itu tuh bener-bener harus Dibikirin mateng-mateng Harus All out semuanya Rai buat lagi dimana Kita ada di Inventhouse Summit 2024 Sekarang lagi ada di botnya ya Share dong wishlist kalian Tahun depan apa yang kalian pengen banget 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 Kulitik Kampai baru Mini Cooper Mini Cooper Warna apa aja Up Girls Bisa masuk ke Billboard Amin Up Girls bisa lebih banyak lagi diundang ke festival festival Amin Up Girls bisa tour Indonesia Amin Up Girls bisa punya lagu lebih banyak lagi Amin Up Girls punya gue sendiri Amin Karena mini-man udah gak cukup kita Mungkin banget banget Mungkin banget banget sendiri Iyabat Tapi kita kemana-mana barengan Soalnya kita kemana-mana Kepisa-pisa guys Jadi kayak Mana-mana sih Kena dapat beli kan Jadi kayak Vibesnya tuh Beda Karena per vibesnya itu Permobil itu Biasanya pas-piasanya Kalo kita punya Vibes bareng Kan bisa Kemisinya lebih dapet Betul Beda 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 Jangan lupa gignya ya temen-temen Keputupan 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 Tau gak Perbedaan Mama aku sama Mama Boleh? Ya boleh ya Keputupan Keputupan Beda Keputupan 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 Ayo Lu so sweet Aku cok plain Keputupan Aku cok plain Aku cok plain Keputupan You are my world Awww Mini Show bakal ada kemungkinan cover lagu lain ga ya Ada ga ya Ada ga ya Atau ga ya Makanya kalian nonton terus Mini Show Siapa tau kita punya surprise Gajitan-gajitan yang baru Ya kayak kemarin tuh Mita ada surprise baju baru kan ya Betul, siapa tau nanti kafernya bakal dibanyakin, nanteng-nanteng terus kita bakal ada lagi-baru lagi Gak ada tau Mungkin member-member baru Jangan temen-temen makanya Oke Upgrills kebun launching official goods, merchandise kakak kafer Besok sebenernya tuh udah ada ya? Iya sebenernya udah kesempil Sebenernya udah Udah berani desainnya Iya udah Doain aja guys Doain aja biar cepet keluar Iya Kalian minta aja phone-nya sebanyak mungkin Makanya kak aku mau beli merchandise Tapi kalo kita ngeluarin merchandise kalian beli gak? Iya kak itu pertanyaannya Makanya itu terus ya Gak boleh ganti baru aman Oke kita baca next question See you Mama Makanan tradisional yang disukai kalian apa? Aku makanan tradisional paling aku sukain itu Ini ngapain lu? Bubur menadu Tinut dengan Bicak kalang Buat apa tuh? Aku belum pernah gitu ya tau Pernah kayak burger manadu Oh majalah Bubur menadu tuh kayak buku biasa Cuma nih dipakain Singkong Wah singkong Iya Ada singkongnya terus ada sayur Gini Gini tuh sayur Kalo kita dari JBL Dari Merak Gini tuh sayur Sayur pokoknya Iya sayur pokoknya Iya sayur Tambahin sampel roa Kalo kamu apa? Makanan tradisional Ini apa nih mbak? Iya Pak ini apa ya katanya? Oh bingung ya? Iya Oh karakter Iya Oke Aku suka makanan tradisional Kalo ini apa? Pertanyaan Pertanyaan Aku buka dongkal guys Kalian tau dongkal gitu Apa ya? Dongkal itu Kayak Ketan itu Terus ada Selamirannya Enak banget Ketan 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 Kita harus terlice Ketan Kita pake sini Ketan juga Masya Kapa? Bila Bukan Streamer Ini peneran-perannya Kita streamer Iya Iya Kita streamer IDN5 Kita banyak Pertanyaan 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 Apa hal yang paling membanggakan yang pernah Masih gitu Atau 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 Nyagam, entah itu latihan sempat Salam Kita tutup kuliah kok Kita tutup kuliah Cuma kita pinter-pinter aja sih Pinter-pinteran ya Pinter-pinter banyak Iya, pinter cari waktu Kalian kuliahnya di hari apa Oh iya Kalian Kalian misalkan kuliah jam berapa Kita lantai jam berapa Nanti kita Kuliah Abis itu latihan Setelah ada tugas kerja itu Iya bener, kita gak langsung kerjain Tempat waktu Iya kan kita biasanya latihan kamis, jumat, satu minggu Iya Jadi kan di hari dulu saya kan bisa kerjain Kerjain kan di luar 24 jam kan Dari 24 jam Malam itu ada waktu juga Kita pegadang tuh selalu kerjain tugas Iya, kita pegadang kerjain juga Oke Titik terendah hari Baru-baru step di mana Udah, udah cerit lah Kay Loh kok mau coba main Oke Kita next dulu ya Buat pertanyaannya Ini Baru-baru banget ya Biar dramatis Oh dramatis Apa hal yang pertama kali Dibikirkan 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 Dan ingin capai Dibikirkan 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 Dan ingin capai Dibikirkan Apa hal yang pertama kali dibikirkan Aku sih Ini hal yang aku baru pertama kali dibikirkan Dibikirkan Gak ada sih kan Lu udah lama Aku intinya pengen perform guys Apa? Kayak Pengen cepet-cepet Ngehibur orang gitu Iya Eh, aku tuh kalau Pengen cepet-cepet tampil Iya, pengen cepet-cepet perform kan Dan pas Waktu itu aku debut Pas pertama kali finish show guys Aku inget banget aku nangis disitu Aku bisa baca aku Bersen 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 Bersi 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 Bukain Bersi 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 Bro Serena Tumpahkan salah satu momen seru Dan paling berkesan Yang kalian dapat dari match kalian Aku sih selalu senang Setiap berinteraksi sama kalian Karena setiap interaksinya tuh Waktu dan momen itu beda-beda gitu loh guys Jadi setiap interaksi itu Adalah sebuah waktu yang berbeda-beda Dan Eksperiensnya beda-beda yang didapetin Dan aku selalu senang ketemu dan ngobrol sama kalian semua Terus juga Yang paling berkesan itu Salah satunya kalo misalnya kalian segini ke aku Atau ke kita Aku tuh selalu mengapresiasi banget tuh guys Bahkan tuh sampai dos-dos kayak gitu Karena aku kayak yang Mas emang kalo mau dibuang gitu loh Jadi tuh aku selalu senipa Sampai dos-dos ini tuh ada Paper bagi banget tuh aku senipa Iya Paper bagi gak ada yang buang Iya Apalagi surat-surat guys Selalu dibaca dan aku selalu senipa Iya Sama Aku suka banget ketika aku dapat Interaksi yang personal Satu persatu sama fan Jadi kayak Kita udah saling kenal nih Terus kayak Apalagi kalo kita nih Mereka sampe udah Mempercayain aku Sampai mereka ceritain keseharian mereka Kayak Hari itu ngapain aja Terus mereka seneng hari itu gara-gara apa Senir gara-gara apa Karena Mendapatkan Trust itu dari orang lain itu tuh gak gampang guys Jadi Pas kalian kayak gitu sama aku Aku seneng banget Terus aku seneng banget kalo aku dikasih surat please Kayak aku seneng banget Setiap kali dapet surat aku selalu Aku selalu simpen dan aku suka baca Kalo aku lagi ngedam Kalo aku lagi kangen kalian Kalo lagi apa-apa aku selalu baca guys Seneng kalian Jadi plus kalo kalian mau ngelih gif surat Please Kalian cantain aja cinta untuk aku Cinta Cerita apa aja gak apa-apa Aku banget lebih seneng kalo Kalo misalkan gifnya tuh personal Iya Tapi aku gif apa aja Apapun aku suka Gif apa apapun aku cinta Dari kalian semua aku suka Kita suka ya Iya Dari hal paling kecil sampe hal paling besar Itu tuh aku suka banget semuanya Aku mau gif minisur dan sih Kalian lagi suka barang aneh apa Ini ada contohnya Aku suka apa Barang aneh apa ya kira-kira Mobil wuli sih Iya 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 Aku kan bingk upersi Bingk up aneh sih Aneh banget ya Aneh banget ya Cuma aku suka Aku lagi suka lagu Oh iya Aku lagi suka membuat lagu Kemarin adi aku tuh pinta tolong buat lagu kan Tapi ternyata katanya lagunya di ancurin Dirusakin apa Aku lagi suka kakak kaya Aku lagi suka Kayaknya aku lagi suka Ngelukis-lukis gitu deh Ngelukis Tapi ngelukisnya udah ada gambarnya ya guys Yang udah diwarnai doang Oh iya 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 Paint by number Tadi legonya udah bisa Parah banget ya dia iya Oke satu lagi ya Oke kita baca last watch ya Pertanyaan seri Pencapaian apa yang lagi dicoba digapai Di upgills ini sendiri Dan aku seharap kalian yang berkembang di upgills Agar kita terus berjalan dengan baik Wah Pencapaian apa yang lagi dicoba digapai sekarang itu Parah banget dari genre Iya Pencapaian sekarang mungkin yang lagi digapai tuh Pengen terus berkarya Pengen terus upgills Dikenal lagi dari banyak orang Dan kelengkannya lebih universal lagi Iya Terus juga cara Mencapainya Kita sendiri harus berusaha Push diri kita sendiri sampai Ke max level Kalau bisa sampai di atasnya max level Agar bisa terus Ngebahagian kalian Ngebahagian kalian semuanya Jangan pernah merasa puas diri Karena kita masih bisa lebih dari ini Betul Karena kalau misalkan ada goal Misalkan goal saya disini Tapi kalian disini aja udah cukup puas Kalian bisa ngerasain goal yang disini Jadi kalian harus tetep naik ke goal yang berikut-berikutnya Menurutnya Gak apa-apa ya Gak banget cepet puas Iya betul Stay humble Stay humble Betul Makasih Makasih ya temen-temen yang sudah nonton live kita sekarang Oke Terima kasih buat semua yang sudah nonton live kita hari ini Maaf atas interupsinya tadi Jangan lupa juga buat nonton Kita tanggal 2 Di Mall Kota Kesebelang Pak Tanggal 3 Di Tanah Kabak Dan tanggal 4 itu ada mini show di Ice Palace Biasa jangan lupa dibuat tiketnya Dan terima kasih untuk hari ini semuanya Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih banyak Bye 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 bye